Dari hari ke hari kita melihat adanya pertambahan kasus yang cukup signifikan. Ini menandakan bahwa proses penularan masih berlangsung, terus menerus di tengah masyarakat kita. Ini kita maknai bahwa masih ada kasus positif COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian yang kedua, berarti ada kontak dekat yang terjadi dengan kasus ini, sehingga kemudian terjadi penularan dan kemudian memunculkan angka yang menjadi sakit. Inilah yang kemudian menjadi faktor utama di dalam kaitan dengan penambahan kasus dari hari ke hari. Mencermati hal ini, maka sekali lagi, mari bersama-sama kita putuskan rantai penularan ini. Yang pertama, kita akan berusaha untuk menemukan kasus-kasus positif yang ada di masyarakat melalui penelusuran kontak dari kasus positif yang kita dapatkan di rumah sakit. Kita akan melaksanakan pemeriksaan cepat dengan rapid test yang tujuannya adalah untuk melaksanakan screening penapisan di kelompok-kelompok yang memiliki resiko tertular dengan pasien positif yang kita rawat di rumah sakit. Ini kita laksanakan bersama-sama masyarakat tentunya agar kita bisa menemukan dan kemudian dengan cepat melaksanakan isolasi dari kasus ini. Baik itu isolasi secara mandiri di rumah maupun harus kita isolasi di rumah sakit. Ini yang akan kita lakukan. Namun yang kedua, yang lebih penting lagi adalah bahwa anjuran pemerintah untuk menjaga jarak pada kontak sosial di tengah masyarakat harus dipatuhi karena pada jarak yang sangat dekat kurang dari satu setengah meter ini memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penularan dari orang yang positif, sakit, dan kemudian di dalam tubuhnya ada virus melalui percikan ludah yang kita sebut dengan droplet pada saat yang sakit ini batuk, pada saat yang sakit ini bersin, dan kemudian mengenai orang lain yang sehat. Artinya kontak dekat masih terjadi. Kemudian yang kedua, bisa saja terjadi kontak tidak langsung, misalnya percikan itu mengenai barang-barang yang sering digunakan bersama. Di dalam kendaraan angkutan masal, misalnya adalah pegangan pada saat berdiri, kemudian pintu, gagang pintu pada saat kita keluar masuk, kemudian riling tangga pada saat kita akan pindah dari satu tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah dan sebaliknya. Ini terjadi kemudian tidak disertai dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan kemudian secara langsung makan atau minum tanpa cuci tangan atau menyentuh hidung, mulut, mata tanpa cuci tangan. Inilah yang menjadi bukti bahwa kasus ini masih terus akan menular di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, saya minta kembali lagi, mari kita patuhi bersama tentang kontak dekat. Hindari kontak dekat. Oleh karena itu, jaga jarak pada saat melaksanakan komunikasi sosial dengan siapapun, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Yang menjadi keprihatinan kita sekarang adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak memperhatikan hal ini. Pada kelompok usia muda dengan daya tahan tubuh yang baik, infeksi itu bisa saja terjadi dan tidak menimbulkan keluhan apapun. Atau mungkin menimbulkan keluhan yang ringan sekali. Misalnya hanya merasa demam-demam tidak terlalu tinggi, mungkin batuk pilek biasa, yang seringkali dimaknai bahwa ini bukan sakit, ini biasa saja. Sehingga tanpa disadari, kondisi tubuh yang penuh dengan virus ini, dia sebarkan kemana-mana, melalui kontak dekat dengan orang lain di luar rumah, atau kontak dekat dengan saudara-saudaranya di rumah. Apabila ini mengenai kelompok-kelompok yang rentan, baik karena usia tua, atau karena ada penyakit yang mendahului, maka dampak yang muncul tentunya akan menjadi serius, tidak seperti yang terjadi pada anak muda atau usia muda yang memiliki daya tahan tubuh yang baik. Inilah yang kemudian menyebabkan menjadi sakit dengan gambaran sakit, sakit sedang sampai dengan sakit berat yang harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita sama-sama memiliki kesepahaman untuk melindungi yang sakit. Kita lindungi yang sakit agar dia bisa melakukan isolasi diri dengan baik, agar dia tidak menularkan kepada orang lain, agar dia tidak kontak dekat dengan orang lain, dan agar dia tetap di rumah. Yang kedua, mari kita juga melindungi yang sehat. Untuk yang sakit, sadari betul bahwa kita harus menjaga orang di sekitar kita, jangan sampai sakit, tertular oleh kita yang sakit. Oleh karena itu, jalankan isolasi di rumah dengan baik. Gunakan masker, kemudian sementara jaga jarak fisik dengan semua anggota yang di rumah, anggota keluarga yang di rumah, kemudian ya terpaksa tidak usah makan bersama-sama di dalam satu meja dengan keluarga kita yang sehat. Makan sendiri saja, tidak perlu kemudian berkabung. Ini yang menjadi penting, karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka dari hari ke hari penambahan kasus akan terus saja terjadi. Apalagi kita sekarang sudah tidak tahu pasti lagi siapa di luar yang bertemu dengan kita itu sakit atau tidak. Oleh karena itu, memang benar kita enggak bakalan ketemu orang di luar rumah dalam keadaan sakit berat. Tetapi orang dengan kasus positif dengan sakit ringan, ini memiliki peluang yang besar untuk kemudian menularkan ke kita. Mari bersama-sama jaga jarak. Di dalam berkomunikasi, jaga jarak secara fisik. Ambil jarak aman 2 meter. Ini menjadi penting. Bukan hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kita bisa membayangkan apabila dalam satu rumah ada 6 orang penghuni, lima sudah disiplin tidak keluar rumah. Tapi satu yang sering keluar rumah dan kebetulan kondisi fisiknya bagus, terinfeksi di luar dan kemudian membawa virus ke rumah, maka tidak aman untuk penghuni yang lain, manakala kemudian jarak tidak kita atur lebih dari 2 meter. Ini yang menjadi penting dan kemudian disertai dengan kebiasaan mencuci tangan untuk yang masih sehat tidak dilakukan. Inilah yang menjadi sumber-sumber penularan dan inilah yang kemudian memberikan gambaran bahwa dari hari ke hari kasus yang kita hadapi semakin besar. Isolasi diri di rumah itu menjadi penting. Bukan berarti berada di rumah mengabekan jarak. Tetap harus menjaga jarak. Kemudian sadari betul bahwa kita yang berasal dari luar rumah dan masuk ke rumah memiliki peluang untuk membawa virus ini. Oleh karena itu, pola hidup bersih, sehat menjadi kunci di dalam kaitan penanganan COVID-19. Tidak perlu mencari sesuatu yang sulit, karena secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa virus ini sangat-sangat rentan dan mudah hancur manakala terkena sabun, terkena deterjen. Oleh karena itu, tidak ada alasan karena tidak punya hand sanitizer, kemudian tidak mencuci tangan. Tidak ada alasan karena tidak mudah mencari hand sanitizer, maka tidak mencuci tangan. Cuci tanganlah pakai sabun. Setiap hari pasti ada dan tidak sulit untuk mencari sabun. Ini menjadi penting. Isolasi diri di rumah juga dimaknai membatasi jarak dengan anggota keluarga. Pakai masker sepanjang berada di rumah, jika memungkinkan gunakan satu kamar sendiri, jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, ya bukan hanya kamar, mungkin tempat tidur pun juga dipisah. Kemudian sementara tidak makan bersama-sama dalam satu meja dengan keluarga lain yang sehat. Kemudian tidak menggunakan alat makan, dan alat minum bersama-sama, dan mengkonsumsi gisi yang baik, serta protein, serta vitamin yang cukup. Tidak kemudian harus panik dengan membeli vitamin di toko, di apotek, karena pada hakikatnya kita kaya dengan buah-buahan, kita kaya dengan sayur-mayur, dan semuanya pasti akan mengandung vitamin yang kita butuhkan. Jadi tidak harus dimaknai, kemudian harus membeli vitamin, membeli multivitamin di apotek atau di toko, tetapi makanlah buah dan sayur yang cukup. Tidak harus buah import apapun buah, itu akan mengandung gisi yang baik, mengandung vitamin yang cukup. Ini yang menjadi kunci pada saat melaksanakan isolasi diri. Kemudian lakukan pemantauan diri, lakukan pemantauan diri dan lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Tidak harus keluar rumah untuk datang ke puskesmas, tidak harus keluar rumah untuk datang ke rumah sakit. Sekarang banyak sekali media yang bisa kita akses untuk berkonsultasi, bahkan bisa berinteraktif langsung dengan yang memberikan konsultasi. Kita pahami ada beberapa call center yang bisa dihubungi, baik di 119, ekstensi 9, kemudian di Halo Kempkes 15567, ataupun banyak lagi di media online yang lain. Bisa di Halodoc, bisa di Seatpedia, bisa di Kojek, dan sebagainya. Dan kita pun mungkin juga memiliki dokter keluarga, bisa juga digunakan untuk berkonsultasi. Anda tidak sendiri di rumah. Semua keluarga akan melindungi, dan semua keluarga sudah bertekad untuk menjaga agar yang sakit bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan baik, sehingga diharapkan bisa sembuh dengan baik. Sekarang ini banyak kasus yang sudah bisa sembuh. Karena memang ini adalah penyakit karena virus, yang pada umumnya adalah bisa sembuh sendiri. Self-limiting disease. Tidak perlu kemudian harus mengkonsumsi hal-hal yang khusus. Tidak perlu kemudian terpengaruh untuk harus mengkonsumsi hal-hal tertentu. Semuanya penuhi dengan prinsip gisi yang seimbang, kemudian nutrisinya cukup, dan istirahat dengan baik. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Pemerintah secara aktif sekarang tetap melaksanakan pencarian kasus positif di masyarakat dengan menggunakan rapid test. Kami sudah mendistribusikan rapid test, sudah hampir 500 ribu kita distribusikan ke seluruh provinsi. Manfaatkan ini di dalam kaitan dengan tracing. Sudah barang tentu rapid test bukan untuk menegakkan diagnosa, tetapi merupakan penapisan, penyaringan, screening untuk mengarah pada kasus-kasus yang positif. Oleh karena itu, mana kala di antara saudara-saudara ada yang sudah melaksanakan rapid test dan hasilnya negatif, jangan memaknai bahwa Anda bebas dari penyakit ini. Karena beberapa kasus negatif sebenarnya adalah kasus yang sudah terinfeksi, tetapi masih kurang dari tujuh hari. Sehingga antibody belum terbentuk, maka pada saat pemeriksaan bisa memberikan kesan gambaran negatif. Sebenarnya, virusnya sedang berproses, karena kita bisa mendapatkan antibody itu pada umumnya setelah hari ketujuh. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang pada tujuh hari kemudian dari pemeriksaan yang pertama. Mana kala kemudian dalam pemeriksaan tujuh hari kemudian juga masih negatif, maka saat ini bisa dikatakan Anda, saudara, sedang tidak terinfeksi, tapi bukan berarti kebal. Anda belum terinfeksi dan sangat-sangat mungkin bisa terinfeksi, mana kala kontak dekat dengan kasus positif tetap dilakukan. Tidak memperhatikan jaga jarak. Ini pasti akan memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, kita harus mewaspahedai betul bahwa rapid test tidak memberikan jaminan bahwa kita tidak akan pernah sakit. Pahami ini dengan tujuan adalah meyakinkan kita rapid test sebagai isyarat bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi, bukan kemudian untuk meyakinkan bahwa saya tidak sakit dan tidak akan sakit. Ini menjadi penting. Terkait dengan konteks menjaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, kemudian pemeriksaan rapid test yang belum tentu bahwa itu dimaknai tidak sakit, maka sebaiknya berhati-hatilah. Tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu bepergian yang jauh, tidak perlu kemudian bepergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh. Resiko akan sangat besar terkait dengan hal itu. Apalagi kemudian harus pergi ke kampung dengan keluarga yang cukup banyak, di dalam satu mobil yang berdesak-desakan, dalam satu alat angkut yang berdesak-desakan. Ini memberikan resiko yang berlipat ganda. Oleh karena itu, bijak di dalam kaitan dengan merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan hati-hati sebisa-bisanya ditunda sampai dengan kondisi ini menjadi jauh lebih baik. Ini menjadi perhatian pemerintah karena kita tidak menginginkan penambahan kasus ini menjadi semakin tinggi dan penularan di tengah masyarakat juga semakin banyak. Harapan kami inilah yang harus dilakukan di dalam kaitan mengantisipasi beberapa kegiatan ke depan. Tetap tinggal di rumah bukan berarti tidak produktif. Silahkan melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Rajin cuci tangan menjadi kunci. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini cara yang paling tepat untuk memutus rantai penularan dari penyakit ini. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, di mana semua orang berusaha saling melindungi. Yang sakit, melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya. Yang sehat, melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Kemudian yang kaya, melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar. Dan yang miskin, melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Saya optimis dan sangat meyakini karena sebenarnya, bekerjasama, bergotong-royong, saling toleransi itu modalitas dasar kita sebagai bangsa Indonesia. Karena inilah keperibadian kita yang sebenarnya. Tidak perlu kemudian kita mencari-cari cara, karena sehakikatnya kita sudah memiliki itu. Bertoleransilah dengan tetangga kita, saling mengingatkan ini menjadi sesuatu yang penting. Saling membantu, ini menjadi tulang punggung dari upaya untuk mengendalikan penyakit ini. Ini beberapa pesan yang saya sampaikan sebelum saya akan menyampaikan update kasus yang kemudian kita catat terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 12 WIB kemarin, sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga. Ada 153 kasus baru yang kita dapatkan. Sekali lagi, ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Masih ada sumber penyakitnya dan masih ada kontak dekat yang terjadi. Sehingga total kasus menjadi 1.046. Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Sehingga total sembuh adalah 46. Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin, sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 orang. Sehingga posisi sekarang pada tanggal 27 Maret pukul 12, ada 1.046 kasus positif akumulatif, dan kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif, dan ada 87 yang meninggal selama ini data akumulatif. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, mari sama-sama kita menjaga jarak, jaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mudah-mudahan upaya yang keras kita laksanakan secara sinergi bersama-sama pemerintah, bersama-sama masyarakat, bersama-sama siapapun, bisa menanggulangi permasalahan penyebaran penyakit COVID-19. Kami yakin optimis kita mampu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.